Musik Kami memiliki Pak Tuan Pujak memiliki apresiasi kepada Tentang Buka dan Tentang Buka Untuk menawali perdamaian badan saudara yang terjadi di Pemkinan selama 7 tahun Wakil Bupati Kabupaten Puncak Pelinus Balinal turut hadir dan menyaksikan prosesi bayar kepala dan perdamaian perang saudara yang terjadi sejak tahun 2016 silam Prosesi ini berlangsung di Kabupaten Mimika Distrik Kuamki Narawa, Kampung Kanguru Wakil Bupati mengatakan pemerintah Kabupaten Puncak memberikan apresiasi kepada semua pihak Dalam menguali proses pembayaran kepala dan perdamaian perang saudara yang terjadi di Kuamki Narawa selama 7 tahun dan telah dilakukan perdamaian Dirinya juga memberikan apresiasi kepada para kepala suku yang telah bersepakat untuk membayar kepala serta berdamai Dan persoalan perang saudara ini berakhir Ini kami memberikan apresiasi kepada Kampungan Mimika dan Kampungan Mimika untuk mengawali perdamaian perang saudara yang terjadi di Kuamki Narawa selama 7 tahun Dan juga sambil dengan hari ini untuk penelusiaannya kami bersama kepada Kampungan Mimika datang untuk menaksikan penggaraan kepala di Kuamki Narawa Oleh karena itu, kami juga menampilkan terima kasih kepada pokok perang yang ada di murid pulak, tubak, dan pemahar, dan pengundang yang bersepakat dan bersedia untuk berdamai kembali hubungan ke keluarga, sehingga hari ini sudah terkenal untuk menyelesaikan kembalai kepala. Oleh karena itu, kami harapkan kita bahwa hari ini harapkan kami setelah selesai ini masyarakat tahu kuda-kuda jangan ada di murid pulak kembali ke puncak untuk pulang kampung masuk-masuk. Dan tahun depan juga kita akan ikut sesta demokrasi, elek bersama berkata, Oleh karena itu, semua masyarakat datang kami setelah selesai, sehingga kami yang ini bisa pulang ke depan puncak. Dan dengan baik-baik. Ini yang kami bisa sampaikan. Ini masyarakat yang ada di sini, semua yang lebih panjang itu dari masyarakat puncak. Datang untuk keluarga untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di rumah di sini. Oleh karena itu, kami harapkan kami. Wakil Bupati juga berharap setelah proses pembayaran kepala dan perdamaian ini, masyarakat puncak yang ada di Mimika agar kembali ke kampung masing-masing di puncak. Karena sudah tidak ada lagi konflik, serta dihadapkan dengan agenda politik di tahun 2023. Dari Mimika, Roni Wonda melaporkan untuk Noken Live.